Tribun harus kebakaran di Jalan Pala Ambon, 103 kepala keluarga mengungsi, 110 rumah termasuk toko terbakar. Ratusan warga RT 002, RW 002, kehilangan rumah tinggal dan harus mengungsi. Hal ini buntut kebakaran yang terjadi di Jalan Pala, kawasan belakang kota Kelurahan Honipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Senin 15 Mei 2023 malam. Baka Polresta Pulau Ambon, AKBP Heri Budianto menyebutkan bahwa dari data yang dihimpun anggotanya di lapangan, ada 103 kepala keluarga terdiri dari 291 jiwa yang mengungsi. Tidak hanya itu, Tribun harus terdapat 110 buah rumah termasuk toko hangus terbakar. Heri juga mengungkapkan dari kejadian kebakaran, semalam ada satu warga meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka bakar. Diberitakan kebakaran terjadi di Jalan Pala RT 002, RW 002, Kelurahan Honipopo, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sekitar pukul setengah sembilan malam. Diketahui kebakaran bersumber dari mobil dehat sosigra bernomor polisi DE1018AS yang menabrak salah satu ruko mengakibatkan ledakan dan memicu kebaran api, sehingga membakar pertokohan dan merembet ke rumah warga di sekitar lokasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!